Intro Hype mengumumkan audisi multi-label akan diselenggarakan selama konser BTS di Las Vegas. Bulan lalu, Big Hit Music mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahasa Inggris bahwa BTS akan mengadakan empat konser tatap muka di Las Vegas, Nevada pada bulan April di Allegiant Stadium. Sambil mencari cara untuk bertemu dengan lebih banyak armi secara langsung, kami telah memutuskan untuk mengadakan konser tambahan di Las Vegas, Amerika Serikat. Kami melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan konser sesuai dengan pedoman perawatan kesehatan untuk kualitas konser yang aman. Jadi harap tetap di sini untuk konser Permacetudence on Stage Las Vegas tulis Big Hit Musik melalui Weverse. Tentu saja, armi Amerika sangat senang bisa bersatu kembali dengan BTS, terutama karena banyak yang menantikan dan mengharapkan tur dunia. Sekarang, Hype memberi mereka kesempatan untuk mengikuti audisi Big Hit Musik, Billy Flat, Source Music, Playlist Entertainment, Kost Entertainment, Hype Label Japan, dan Hype Amerika, semuanya dalam audisi multi-label di Las Vegas. Ini akan menjadi audisi sampingan pada 8, 9, 15, dan 16 April 2022, hari yang sama dengan konser BTS Permacetudence on Stage. Ini terbuka untuk semua jenis kelamin tetapi terbatas pada usia 11 hingga 19 tahun. Seseorang harus memilih menyanyi, rap, atau dance untuk kategori kinerja saat melamar. Karyode praregistrasi adalah 20 Maret hingga 4 April 2022. Yang kedua, anggota keluarga BTS terkena COVID-19, tapi Jungkook, dia adalah antibody super. Setelah 2 tahun, pandemi COVID-19 masih berlangsung, tapi orang-orang di seluruh dunia, termasuk BTS, sedang beradaptasi dengan normal baru. Pada 19 Maret, RMBTS, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook mengadakan siaran langsung kejutan. Di sini mereka mengobrol tentang segala hal mulai dari malfungsi lemari pakaian dan scammers hingga musik baru dan sisi gelap Pokemon. BTS juga berbicara terus terang tentang konser tanpa sorakan mereka di Seoul serta pengalaman pribadi mereka sendiri dengan COVID-19. Pada Desember 2021, Suga, RM, dan Jin semuanya menerima hasil tes positif, Jimin terjangkit COVID-19 dan radang usus buntu akut pada bulan Januari, dan V dinyatakan COVID pada bulan Februari. J-Hope dan Jungkook adalah 2 anggota BTS yang belum dinyatakan positif terkena virus. Sayangnya, kasus COVID-19 kembali melonjak di Korea Selatan. RM dan Suga menyarankan penggemar untuk berhati-hati agar tidak terkena virus. Aku pikir aku adalah antibody super, kata Jungkook, dan para anggota langsung setuju. Ada beberapa orang yang tidak terkena penyakit ini. Aku pikir aku adalah antibody super mengingat aku belum terkonfirmasi. Tidak ada anggota keluarga Jungkook yang tertular virus juga. Sayangnya, virus tersebut telah menyebar ke beberapa anggota BTS sendiri. Ibuku sudah dikonfirmasi, tapi ibuku baik-baik saja, kata Suga. Seluruh keluarga RM terjangkit COVID-19 juga. Aku pikir ayahku terinfeksi olehku, kata RM. Membuat J-Hope tertawa, maaf ya. COVID-19 adalah masalah serius dan BTS ingin penggemar tetap sehat. Saat sakit, Suga mengatakan tentang kondisinya yang baik-baik saja, tapi ternyata dia berkejala. 3. VBTS Musical Genius Menggoda Lagu Solo Baru Army di seluruh dunia sedang menunggu mixtape pertama VBTS yang dijuluki KTH1. Akankah 2022 menjadi tahun itu? Meskipun Jin tidak bisa hadir secara langsung dalam siaran, dia ada di sana dalam semangat sebagai karakter BT21RJ. Setelah 45 menit menghibur para penggemar, para anggota siap untuk menyelesaikan siaran langsung dan memasang makanan, tapi pertama-tama V punya berita menarik untuk dibagikan. Dua lagu baru hanya dalam 30 menit, anggotanya terkesan, tetapi RM mengajukan pertanyaan di benak semua orang. V, kamu akan melepasnya bukan? RM menambahkan, aku telah mendengarkan banyak lagu yang ditulis oleh V, tapi V mengatakan bahwa dia tidak menyukai lagu-lagu itu setelah satu tahun. Baru-baru ini di Weverse, V memberikan update tentang mixtapenya. Sayangnya dia telah menghapus banyak lagu yang sedang dalam proses yang membuat para penggemar jatuh cinta. Ah, semua lagu yang aku unggah tidak ada di mixtap, aku menghapusnya setelah mengunggahnya. Aku minta maaf sebelumnya, bahkan aku tidak ingat, kata V. Anggota V mendorong untuk merilis lagu-lagunya dengan mengatakan bahwa menjadi ragu-ragu adalah kontraproduktif. V tidak menyukai lagu-lagu masa lalunya, tapi dia punya standar yang tinggi untuk musiknya. Meskipun dia masih menyukai karya lamanya, dia berpikir bahwa musik barunya adalah peningkatan. Sebagai balasan, RM mengucapkan kata-kata bijak, tentu saja hari ini kamu lebih baik daripada kamu yang kemarin. Meskipun berada di puncak karir mereka, para anggota BTS tidak pernah berhenti mencari cara untuk tumbuh dan berkembang, baik secara musikal maupun sebagai individu. Di sisi lain, fotografer resmi V mungkin biasanya adalah J-Hope menurut BTS. Tidak dapat disangkal bahwa J-Hope sangat fotogenik. Bintang tampan ini punya bakat menjadi model, bahkan ketika dia fokus pada rap dan menari di atas panggung. Pada konser BTS Permission to Dance on Stage Soul, baik penggemar maupun staff fotografer mengambil foto BTS yang luar biasa. Seperti banyak anggotanya, J-Hope mengunggah beberapa foto solonya ke Instagram. Selama siaran langsung baru-baru ini, BTS menyebutkan foto-foto J-Hope dari semua member, dia paling sering menggunakan Instagram. V dengan cepat menunjukkan betapa menariknya J-Hope dalam foto-fotonya, tapi seperti yang selalu aku rasakan, kamu terlihat sangat bagus di foto, kata V. Sebenarnya ini sedikit mencurigakan. Suga mengatakan, aku pikir dia menggunakan pemasar. Jauh membantahnya, tapi RM terus menggodanya. Jujurlah pada kami, berapa banyak yang kamu bayar? Apa rahasia J-Hope? V bermain detektif untuk mencari tahu. Jadi aku bertanya siapa yang memotretmu, katanya pada J-Hope, dan orang yang sama yang mengambil milikku. Hmm, apakah itu berarti fotografer punya lebih banyak kasih sayang untuk J-Hope? Mungkin begitu, menurut anggotanya, J-Hope bagaimanapun berkata itu tergantung pada pemilihan gambar. Berbicara tentang foto, wallpaper ponsel misterius Jimin ternyata terlalu seksual untuk ARMY. Selama siaran langsung, dia memeriksa waktu di ponselnya ketika J-Hope tiba-tiba melihat wallpaper uniknya. Tapi, Jimin dengan cepat mengingatkan siapa fotografer itu. Yong, kamu yang mengambil foto ini, kata Jimin. Para anggota mulai menyebarkan foto itu, dan segalanya menjadi semakin misterius bagi ARMY, yang sangat ingin melihat dengan tepat apa yang ada di layar. Itu terlalu seksual, kata RM. V mengungkapkan bahwa dia juga ada di sana selama pemotretan, dan itu adalah konsep. Aku ingin menunjukkan kepadamu, ARMY, tapi ini terlalu berlebihan, kata Jimin. Semua ARMY tahu tentang foto itu adalah apa yang Jimin ungkapkan, semua anggota BTS hadir untuk itu, dan J-Hope mengambil foto Jimin yang bagus. Sepertinya, ARMY hanya perlu membayangkan mahakannya seperti apa dalam pengambilan foto itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!